Intro Kembali di hebohkan media soal seorang polisi gadungan di kota Makassar Pria tersebut ditangkap karena mengaku sebagai anggota polisi Satuan Brimo Polda Sumatera Selatan Padahal pria tersebut bernama Hyrule berusia 30 tahun bukanlah anggota polisi di Kesatuan Brimob Hyrule menikahi istrinya pada tahun 2018 silam Dia mengaku kepada istrinya dan seluruh keluarga istrinya bahwa dirinya merupakan anggota Brimob Bahkan Hyrule memiliki kartu tanda anggota kepolisian dan juga seragam polisi Satunya sebagai polisi gadungan baru terungkap saat istrinya curiga karena gerak gerik Hyrule Tidak seperti seorang polisi pada umumnya dan istrinya tidak pernah diajak arisan dengan ibu-ibu bayangkari Istri Hyrule kemudian mendatangi markas Brimob dan mempertanyakan status suaminya Ternyata Hyrule bukanlah anggota Brimob Saat itulah istri Hyrule mengetahui bahwa suaminya hanya polisi gadungan Sakit hati dibohongi selama 5 tahun istri Hyrule melapor ke Polrestabes Makassar Kemudian Hyrule diringkus di kediamannya lalu dijebloskan ke sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Motif Hyrule melakukan hal tersebut agar disegani oleh keluarganya yang nakal Dan misinya berhasil karena keluarganya yang nakal pun takut terhadapnya selama mengaku anggota polisi sejak tahun 2018 Kemudian beberapa waktu lalu menghebohkan media sosial Atas aksi polisi gadungan menilang prajurit TNI Polisi gadungan tersebut berupaya menjalankan aksinya berpura-pura mengaku sebagai anggota polisi Kemudian melakukan penilangan kepada pengguna jalan yang melintas di alun-alun kota Bandung Pemuda yang nekat pemberankan diri sebagai petugas kepolisian itu dengan mengenakan seragam anggota kepolisian Aksi polisi gadungan itu terbongkar ketika hendak menilang kedua prajurit TNI Pada saat itu kedua anggota TNI tersebut sedang mengenakan pakaian bebas Persitiwa itu bermula ketika dua orang anggota TNI sedang melintas di alun-alun kota Bandung Dari arah belakang tiba-tiba dihentikan oleh seorang berseragam polisi Polisi gadungan itu meminta kepada anggota TNI untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan Dengan berlagak seperti polisi lalu lintas lalu meminta uang kepada anggota TNI tersebut Kedua anggota TNI pun mulai curiga dengan gerak-gerik polisi tersebut Apalagi postur tubuh polisi itu juga tidak seperti anggota pada umumnya Umurnya masih muda tetapi badannya pendek kemukan dan berperut buncit Lantas anggota TNI itu pun menanyakan di mana polisi itu bertugas Dan meminta untuk menunjukkan kartu anggotanya Namun polisi gadungan itu tidak mau menunjukkannya Kemudian kedua anggota TNI itu menunjukkan kartu anggota TNI miliknya Betapa terkejutnya si polisi gadungan itu karena yang ditilangnya benar-benar anggota tentara Dia lantas berkata tidak jadi melakukan penilangan Melihat adanya kejanggalan anggota TNI itu meminta polisi untuk membuka jaketnya Ternyata tidak ada kelengkapan tanda pangkat pada seragam yang dikenakannya Kedua TNI tersebut lantas curiga bahwa polisi tersebut merupakan polisi gadungan Kemudian TNI membawa pemuda itu ke posat pol PP terdekat dan mengintrogasinya Terima kasih telah menonton!